Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel saya Pada kesempatan kali ini mari kita belajar tentang pembulatan Baik pembulatan kesatuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, dan pembulatan ke ratusan terdekat Caranya pun cukup mudah Namun sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe untuk mengetahui koleksi konten-konten terbaru dari saya Langsung saja disini untuk yang pertama kita akan membahas tentang pembulatan kesatuan terdekat Bagaimana cara menentukannya atau cara membulatkannya untuk pembulatan kesatuan terdekat Caranya pun cukup mudah Untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama Untuk pembulatan kesatuan terdekat Kita gunakan patokan ataupun acuan angka di belakang koma Nah disini ada tanda koma Kita gunakan angka di belakang koma ya Nah kalau angkanya ini kurang dari 5 Kurang dari 5 ada angka 1, 2, 3, dan 4 Ini kita bulatkan ke bawah Kemudian kalau angka 5 ini kita ikutkan ke 6, 7, 8, 9 Ini kita bulatkan ke atas Nah dari 5 ke 9 ini kita bulatkan ke atas Kemudian kurang dari 5 Kurang dari 5 ini ada 1, 2, 3, dan 4 Ini kita bulatkan ke bawah Ya oke Bisa dipahami ya Nah Kalau angka 5 itu ikut ke atas Ya angka 5 itu ikut ke pembulatan ke atas Contoh Disini saya berikan soal 1, 2 Kita berpatokan ataupun beracuan pada Angka di belakang koma yaitu angka 2 2 ini lebih kecil dari 5 Nah disini letaknya ya Sehingga ini kita bulatkan ke bawah Kalau dibulatkan ke bawah Tanda koma dan angka 2 nya itu hilang Menjadi angka 1 Angkanya tetap 1 Ini kalau pembulatan ke bawah Ya Bisa dipahami ya 1, 2 kita bulatkan Berarti menjadi angka 1 Kemudian yang kedua disini ada 3, 4 Soal yang kedua ya 3, 4 Angka di belakang koma ini ada Angka 4 Ini juga kurang dari 5 Ya Kurang dari 5 sehingga kita bulatkan ke bawah Tanda koma dan angka 4 nya ini kita hilangkan Menjadi angka 3 Nah Kayak gini ya Bisa dipahami ya Oke Kita lanjut untuk ke pembulatan yang ke atas Ini saya berikan contoh Misalkan pembulatan yang ke atas ya Ada 2,8 Nah Angka di belakang koma Di belakang koma ini ada angka 8 Ini lebih besar dari Lebih besar dari 5 Sehingga kita bulatkan ke atas Kalau kita pembulatan ke atas Ini angka 8 ya Kita masuknya ke pembulatan ke atas Tanda koma dan angka 8 kita hilangkan Kemudian untuk angka 2 nya kita tambahkan 1 Menjadi angka 3 Nah Nah kita hilangkan angka 2 nya kita tambahkan 1 Ini kalau pembulatan ke atas Sehingga 2,8 kita bulatkan menjadi angka 3 Bisa dipahami ya Oke Lanjut kita masuk ke Pembulatan ke puluhan terdekat Caranya sama dengan pembulatan ke satuan terdekat Yang membedakan Kalau satuan ini angka di belakang koma Kalau pembulatan ke puluhan terdekat Untuk ajuannya ataupun perdomannya Ini angka satuan ya Karena puluhan itu Kita kan pembulatan ke puluhan ya Berarti yang lebih kecil dari puluhan itu adalah satuan Satuan ini kita sebagai ajuan Nah sama seperti tadi Lebih besar dari 5 kita bulatkan ke atas Termasuk juga 5 ya Kemudian lebih kecil dari 5 Lebih kecil dari 5 Satu, dua, tiga, dan empat Kita bulatkan ke bawah Lanjut ke soal Ini ada angka 32 Kita berpedoman ataupun berpatokan ya Berajuan pada Angka satuannya 2 Lebih kecil dari 5 Sehingga kita bulatkan ke bawah Duanya kita hilangkan menjadi angka 0 Sehingga menjadi angka 30 32 Duanya kita hilangkan menjadi angka 30 Lanjut ke soal yang kedua 78 Nah 8 ini lebih besar dari Dari 5 ya Kita bulatkan ke atas 78 8 nya kita hilangkan menjadi 0 Dan angka 7 nya kita tambahkan 1 Sehingga menjadi 80 Nah 78 itu Kita bulatkan menjadi 80 Ya udah ya Oke Kita lanjut ke Yang ketiga Yaitu pembulatan keratusan terdekat ya Caranya sama seperti tadi yang di atas Cuman yang membedakan itu Patokan ataupun ajuan ya Kalau tadi itu satuan Kalau ratusan berarti yang lebih kecil dari ratusan adalah puluhan Nah berarti angka puluhan ini yang Angka puluhan ini yang akan kita buat patokan Itu yang membedakan Nah Angka puluhannya adalah 2 Seperti tadi Nah disini angka puluhannya 2 ya Seperti tadi Sama seperti di atas Cuman yang membedakan puluhan Nah Lebih besar dari 50 Kita bulatkan ke atas Nah ya Lebih kecil dari 50 Kita bulatkan ke bawah 50 ikut ke atas Nah Angka 50 ini ikut ke atas ya Nah oke Kemudian Lebih kecil dari 50 kita bulatkan ke bawah Disini ada angka 25 20 lebih kecil dari 50 Sehingga kita bulatkan ke bawah 25 nya ini kita hilangkan Kita bulatkan sehingga menjadi 100 Kita ganti akan 0 Nah 125 menjadi 100 Kemudian yang kedua Ada angka 468 Nah puluhannya adalah 60 Ini 60 ya 60 ini lebih besar dari 50 Sehingga kita bulatkan ke atas Kita bulatkan ke atas 68 nya kita hilangkan Menjadi angka 0 Kemudian angka 4 nya ini Kita tambahkan 1 Sehingga menjadi angka 5 0 0 Sehingga menjadi angka 500 Iya Kayak gitu ya Mudah caranya ya Oke Terima kasih Mungkin hanya itu saja Sedikit penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Dan juga dapat dipahami Terima kasih Sekali lagi Jangan lupa Terima kasih